Ya, next ada kisah menginspirasi dari Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana seorang wanita ini mendedikasikan waktunya membantu anak nelayan yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan. Betul, dan bahkan mantan TKI ini mendirikan sekolah islami bagi mereka. Inilah sekolah alam berkonsep islami di desa Percut, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejak 8 tahun lalu, seratusan murid yang merupakan anak dari nelayan kurang mampu bersekolah di sini. Bukan sekolah alam biasa. Yayasan pendidikan islami ini didirikan oleh salah satu tenaga pengajar bernama Darmataksiasi Hombing. Wanita yang dulunya merantau sebagai TKI ini, tergerak hatinya melihat kondisi ratusan anak nelayan yang kurang beruntung. Kegiatan belajar mengajar di sekolah alam ini juga menyesuaikan waktu yang dimiliki para murid. Keras bagian besar anak nelayan, kerap ikut membantu orang tuanya melaut. Karenanya, sekolah karena dimulai jam 2 siang dan berakhir jam 4 sore. Kami siapnya sebenarnya kebetulan aja, sekolah ini memang skillingnya itu masih asli. Jadi banyak pohon-pohon lipah, memang alami lah macam nuansa sembebas liar gitu. Jadi anak-anak itu maturan. Gak dibuat-buat mereka mau berperan sebagai apa aja, mereka semua serba maturan. Salah satu muridnya adalah Syah Putri Setepu. Gadis cilik ini sudah 2 tahun belakangan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sini. Awalnya ia hanya disuruh oleh orang tuanya. Namun akhirnya ia sadar, untuk rajin belajar menuntut ilmu. Baca tulis Al-Quran, peagamah, contohnya, pikir, tarik Islam, bahasa Arab, baca tulis Al-Quran, kaligrafi. Adek, waktu di sini banyak gak kawan-kawan yang di sini ikut juga? Banyak. Bukan hanya murid-murid yang senang bersekolah di sini. Orang tua mereka juga bisa bernafas lega, karena tidak dibebani kewajiban membayar iwaran sekolah. Mereka berharap sekolah ini terus ada, agar anak-anak para nelayan tetap bisa menuntut ilmu algama. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.